Maksikan Kompas Pagi bersama saya Claudia Karla. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mulai mengevakuasi warga menyusul peningkatan status gunung api ibu dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Di bantu TNI, Polri, dan Tagana, evakuasi awal dilakukan terhadap sejumlah desa yang sangat dekat dengan gunung api ibu, salah satunya desa Goin, Kecambatan Ibu Utara. Ratusan warga yang diprioritaskan untuk dievakuasi adalah wanita, ibu hamil, anak-anak, klansia, dan disabilitas. Warga akan dievakuasi di sejumlah titik pengungsian seperti di gedung pertemuan di desa Tonggute, Ternate, dan di lapangan samping pos pengamatan di desa Gamici. Proses evakuasi akan terus dilakukan hingga ke enam desa lainnya yang berada dekat dengan gunung api ibu. Evakuasi dari desa, kurang lebih tujuh desa yang harus terdampak sesuai dengan informasi yang kami terima dari PAG. Dan malam ini sudah mulai bergerak. Titik evakuasi yang sementara kami tempatkan yaitu di gedung pertemuan di samping kediaman pecamat sebagai titik evakuasi pertama. Gunung api ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara naik status dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Status gunung api ibu di Halmahera Barat ditingkatkan statusnya setelah aktivitas erupsi cenderung lebih tinggi dari biasanya. Pengamat visual gunung api ibu periode 11 hingga 16 Mei 2024 terpantau asap kawah utama berwarna kelabu dan hitam dengan tinggi kolom erupsi mencapai 4.000 hingga 5.000 meter dari puncak. Petugas pos pemantau gunung api ibu mengimbau warga dan wisatawan agar tidak mendekati gunung ibu dalam radius 4 km dan sektoral 7 km dari arah bukaan kawah di bagian utara. Terhitung tanggal 16 Mei 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur tingkat aktivitas gunung ibu dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Hal ini dikarenakan kegempaan yang cukup meningkat tajam sejak beberapa hari belakangan, kemudian intensitas erupsi juga meningkat terlihat dari kolom erupsinya yang rata-rata saat ini mencapai 5.000 meter di atas permukaan laut. mencapai 5.000 meter di atas permukaan laut. Terima kasih. Terima kasih.